Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Jiria Bahasa dan Sasra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sasra Masih membincangkan biografi Amir Hamzah Akhir Hidup Sang Penyair Revolusi Nasional Indonesia sedang berkobar Dengan berbagai pertempuran di Jawa Dan Republik Indonesia yang baru didirikan tidak stabil Pada awal 1946, rumor menyebar di langkah Bahwa Amir telah terlihat bersantap Dengan perwakilan pemerintah Belanda yang kembali ke Sumatera Dan bangsawan daerah menyadari tumbuhnya benih-benih kerusuhan Dalam populasi jelata langkah Lukisan situasi penyerangan rakyat terhadap istana langkah Pada tanggal 7 Maret 1946 Selama revolusi sosial yang dipimpin oleh Faksi-faksi dari Partai Komunis Indonesia Sebuah kelompok pemuda sosialis Indonesia Dengan kukuh menentang feudalisme dan kaum bangsawan Kekuasaan Amir dilucuti darinya Dan ia ditangkap Sementara Kamiliah dan Tahura lolos Foto suasana penyerbuan terhadap istana langkah Bersama dengan anggota-anggota keluarga keraton langkah yang lain Amir dikirim ke sebuah perkebunan Yang dikuasai Faksi Komunis di Kuala Bugumit Sekitar 10 km di luar binjain Kesaksian yang muncul di kemudian hari Menunjukkan bahwa para tahanan tersebut Termasuk Amir Diadili oleh penculik mereka Dipaksa untuk menggali lubang dan disiksa Buku tentang penemuan pusara pujangga Amir Hamzah Di dalam buku ini dimuat pengakuan Dari Sang Al Gojo bernama Mandor Iyang Wijaya Bahwa dialah yang memancung Amir Hamzah Dan kemudian Amir Hamzah dikuburkan Dalam satu lubang berisi delapan orang Potongan tulisan Amir terakhir Sebuah fragmen dari puisi 1941-nya Buah Rindu Kemudian ditemukan di selnya Wahai Maut Datanglah engkau Lepaskan aku dari Nestapa Padamu lagi tempatku berpaut Di saat ini gelap gulita Foto Mandor Iyang Wijaya Di atas sebelah kanan adalah Gambar Mandor Iyang Wijaya Di halaman sebelah kiri menerangkan Bahwa dia mengeksekusi Amir Hamzah Pada tanggal 20 Maret 1946 Antara pukul 2 sampai 5 subuh Mandor dihukum 20 tahun Tapi dia meninggal pada tanggal 15 Juni 1954 Catatan tentang hubungan dekat Antara Amir Hamzah dengan Iyang Wijaya Gambar di atas menerangkan Bahwa Mandor Iyang sebenarnya adalah Anak buah yang disayang Amir Hamzah Pada pagi hari 20 Maret 1946 Amir tewas dengan 26 orang tahanan lainnya Dan dimakamkan di sebuah kuburan masal Yang telah digali para tahanan tersebut Beberapa saudara Amir juga tewas Dalam revolusi tersebut Setelah dilumpukan oleh pasukan nasionalis Pemimpin revolusi tersebut diinterogasi oleh tim yang dipimpin oleh Adnan Kapogani Adnan dilaporkan telah berulang kali menanyakan Dimana Amir Hamzah Selama penyelidikan seputar peristiwa tersebut Sedang gambar di bawah adalah lubang tempat Amir Hamzah dipancung di Kuala Bergumit Setelah kuburan dibongkar pada tahun 1949 Pada tahun 1948 Sebuah makam di Kuala Bergumit digali Dan jenazah yang ditemukan diidentifikasi oleh anggota keluarga Tulang belulang Amir berhasil diidentifikasi Karena gigi palsu yang hilang Pada November 1949 Jenazahnya dikuburkan di Masjid Azizi di Tanjung Pura Langkap Atas jasa-jasanya Amir Hamzah diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia Berdasarkan SK Presiden RI No.106 tahun 1975 Tanggal 3 November 1975 Foto Pusara Amir Hamzah Karya-karya apa saja yang dihasilkan Amir Hamzah Se masa hidupnya Ikuti video selanjutnya Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton!